Oke teman-teman selamat datang ke channel ini kembali lagi bersama saya Chandra Putra Kali ini kita akan membahas singkat tentang Siba Inu token 1 juta umat Ataupun token 1 juta umat ya Kali ini kita akan mengecek pertumbuhan para Siba Army di seluruh dunia Seperti yang teman-teman lihat disini ada penambahan sekitar ya sekitar 1.000-2.000 lah ya Kita lihat disini ada 1.050.000 holders telah masuk dan bergabung dengan Siba Army Ini kabar baik ya teman-teman Semakin deep semakin banyak yang masuk Semakin deep semakin banyak para holders ya Itu menandakan antusias para Wah ini keluar lagi teman-teman Oh enggak gini biasanya teman-teman Biasanya paus yang udah Tapi dia enggak mendominasi 1% teman-teman Enggak ada disini dia ya karena kemarin hanya sekitar berapa Karena kemarin hanya sekitar berapa ya Enggak tahu mungkin udah masuk sini ya Kita enggak ngecek juga kemarin 400 lebih kalau enggak salah kan 400 juta lebih Mungkin udah masuk ke dominasi ini teman-teman dia Masuk daftar 20 daftar dominasi ter Dia masuk ke daftar Pemegang dominasi token Siba ini sendiri ya Biasanya udah masuk ke sini dia Karena kita lihat juga ya sudah ada bertambah ini 1% 1% ini udah ada bertambah Mungkin ini dia udah masuk sini Karena saya lupa juga kemarin enggak ngecek nominalnya berapa Yang pastinya 400 lebih ya teman-teman Kalau dia memang keluar berarti fix dia itu scalping Dia copet-copet dia hanya ambilin sikit-sikit saja ya Oke kita cek market cap Market cap Masih ya teman-teman Market cap masih di peringkat 13 seperti biasa Bahkan menurun ya kalau kita lihat secara market capnya Siba turun sekitar 2 billion Tidak masalah itu Dan juga kita lihat teknik analisanya ya Ini masih set up ya teman-teman Bilang turun enggak? Bilang naik enggak? Masih aja disini berkutak-kutak ya Dan momentum oscillatornya pun agak rada-rada menolak ya Ingin menembus middle-nya ini Tapi kita tunggu sajalah di akhir tahun ya Karena di akhir tahun lah penentunya untuk altcoin ya Bisa jadi ada out season Karena begini teman-teman Seperti yang saya lihat juga ya Enggak hanya Siba ataupun Bitcoin yang mengalami penurunan teman-teman Jika teman-teman cek di trading view Atau teman-teman sudah mengumpulkan ya Beberapa token machine premium yang terdapat di Binance Itu ada yang mengalami kenaikan teman-teman Bahkan itu sangat signifikan sekali kenaikannya Teman-teman bisa cek begini teman-teman Tekan perubahan Kemarin neger kita Jika teman-teman sudah menonton video yang ini Nanti saya tunjukin ya Videonya di atas Near Kita cari langsung aja Near ya Ini teman-teman Bahkan dia hampir ingin menembus lagi ya Ini pasti akan menembus all time hack baru teman-teman Ini saya kemarin review di sekitar tanggal 9 Desember Kalau nggak salah Intinya teman-teman begini ya Indikator ini Jika dia sudah menge-break trend Dan Kende momentumnya ini Ataupun oscillator momentumnya Sudah menge-break dari middle Dapat dipastikan Dan yang paling utama itu adalah Breaknya itu lebih dari 50% teman-teman Maksudnya 50% apa 50% dari volume Candlesticknya ya Bahwa ini akan mengindikasikan Adanya terjadi pembalikan arah dan Perubahan arah trend ya Sementara jika kita lihat secara trend line Ini sudah menge-break Dan juga teman-teman ada ikut disini juga Di nirs ya Nye-copet-copet sedikit saja Juga teman-teman ingin selalu Ingin update ya Token ataupun coin apa aja Yang sudah break Seperti ini ya Breakout seperti ini Dan memiliki potensi untuk Melakukan pembalikan arah Dan Yang pastinya itu mengalami Kenaikan yang sangat signifikan Sekali teman-teman Jika teman-teman ukur ya Dari sini ketika Seandainya dia sudah menge-break Dan Handle penutupannya sudah terjadi Di tanggal 8 Desember Seandainya kan Berarti di tanggal 9 Desember Seandainya kita sudah bisa entry ya Dengan harga disini Dan mengalami Kenaikannya Terakhir Paling tinggi Sekitar 26% Teman-teman Dalam 3 hari 26% itu Teman-teman bilang kecil Saya gak bisa berkata-kata lagi Para investor di saham Di forex itu teman-teman Mereka Ada yang bilang katanya Satu hari itu Satu persen Itu normal Normal untuk profit Dalam melakukan trading itu Satu persen Satu hari itu sudah Sangat normal Dan sangat sudah sehat sekali Trading seperti itu ya Karena presentasinya begini teman-teman Jika penghitungannya Dalam satu hari Satu persen Berarti kalau Kalau di forex Gak mungkin lah ya Kalau di forex itu Dia Empat hari aja ya Eh lima hari Dia hanya lima hari aja Dalam satu minggu Kalau kita full time Satu minggu full Satu hari Berarti jika dihitung satu persen Dalam satu bulan bisa teman Hitung sendiri Yaitu 30% 30% teman-teman Itu Jeff Soros Itu Trader-trader terkenal dunia Itu Sangat luar biasa sekali teman-teman Jika ada pencapaian dalam satu bulan Mencapai hingga 30% Tapi konsisten teman-teman Dan trading seperti ini Sehat teman-teman Selain kita menunggu Kenaikan token Shiba kita sendiri Disamping itu juga kita mengharapkan Profit konsisten Ada yang bilang Gak ada yang namanya Gak ada yang namanya Profit konsisten di suatu trading Iya betul itu Tapi kita disini Sudah meminimalisir Ke Risiko ya teman-teman Dengan memanfaatkan Indikator Ataupun momentum-momentum Yang tepat ya teman-teman Nah disini Saya tidak akan terlalu membahas ini ya Tapi yang pastinya Ada update Terbaru tentang Token ataupun Koin apa aja Yang sudah breakout ya Dari trendline Ataupun dari Momentum KND nya ini Ataupun momentum oscillator Teman-teman kita kembali lagi Oh ini kita kembali disini tadi ya Selain ada beberapa token Ataupun koin yang mengalami penurunan Ada yang mengalami kenaikan teman Ini calon-calon untuk breakout terlebih dahulu Teman-teman Ini adalah calon token Ataupun koin yang akan mengalami Breakout terlebih dahulu Bahkan lebih dulu Daripada Bitcoin sendiri teman-teman Kita lihat disini Bahwa ini sangat dalam sekali Penurunannya Sangat konstan sekali Turunnya Turun ya Tapi seperti ini Saya biasa tidak masuk Kalau koin-koin yang tidak kenal Seperti ini ya Tapi kalau seperti Troy Seperti Mbok Ini kan sudah lama Galain teman-teman Galain ini adalah incaran Teman-teman lihat Dia sudah mengeberi Besok pastikan Atau 2-3 hari ke depan Dia pasti mengalami kenaikan Tapi kita tidak tahu teman-teman Kenaikannya itu berapa persen Dan Yang pastinya kita tidak tahu Berapa kenaikan selama 2-3 candle ke depannya Itu teman Dipastikan Dapat dipastikan Itu mengalami kenaikan Daripada Candle Breakoutnya ini ya Dapat dipastikan Itu mengalami kenaikan Tapi kita tidak tahu Biasanya kalau mengukurnya Begini teman-teman Dari penurunan yang Yang telah terjadi Sekitar 8 hari Kita ukur juga teman-teman Jadi dia mengalami Ini misalnya Berapa persen 56 persen Dapat kita kalkulasikan Begini Minimal itu 50 persen Juga teman-teman Karena begini teman-teman Dana yang bersiklus Di sini itu Hanya ini-ini aja Biasa teman-teman Adalah biasanya Investor besar yang masuk Tapi tidak terlalu signifikan Tapi yang pastinya Dana yang keluar masuk Keluar masuk Pasti itu-itu aja teman-teman Maka dari itu Kita ukur range Kita ukur range Maka dapat kita Akumulasi Dapat kita asumsikan Maksudnya bukan akumulasi Maksudnya kita asumsikan Sekitar 50 persen Nah 50 persen Ke atas itu Pasti mengalami kenaikan Daripada Bukan Biasanya Biasanya itu Mengalami kenaikan Daripada penurunan awalnya Teman-teman Di kisaran 50 persen ke atas Jadi teman-teman Bisa targetkan Di sekitar area inilah Yang pastinya Di area Resisten paling tinggi Ataupun area Titik tertingginya All time hacknya Bahkan ini teman-teman Ada Ada indikasi Untuk mencapai All time hack baru lagi Untuk token-token Micin Ataupun token-token Micin premium Untuk analisa Siba sendiri Kita gak terlalu tekankan Karena Jika kita lihat Secara candle Siba masih mengalami Downtrend Karena jika kita lihat Sendiri Siba masih konsolidasi Kita gak bisa Analisa disini Kita hanya menunggu Menunggu kembang api Di tahun depan Siap teman-teman Jadi untuk teman-teman Yang baru nongol Di channel ini Teman-teman Mohon bantuannya Ataupun dukungannya Teman-teman Untuk mendukung Selalu channel ini Agar selalu berkembang Dan semakin Mengedukasi Untuk kedepannya Lebih baik lagi Saya Chandra Putra Mengucapkan terima kasih Karena udah nonton hingga akhir Kalau si Iba Army Pasti tahu Jadi Bye